Apoan, si detektif muda, keluar dari rumah enam orang persaudaraan Lee. Ia berjalan di jalan besar, gerakan kakinya perlahan, seolah-olah tanpa tujuan. Ia menuju ke arah utara. Di arah depannya, seorang wanita mendekat. Ketika mereka masih jauh, ia tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Tetapi ia mengenali pakaiannya, sweater wool dan celana panjang berwarna kuning muda. Tak salah lagi, dialah In Hong si burung kenari. Namun, saat nona itu mendekat sekitar belasan langkah lagi, tiba-tiba Apoan terkejut. Ia mendadak ingat bahwa Oi Eng telah dikunci di dalam mobil oleh tongswat koan dan diceburkan ke dalam sungai Wang Pu. Jadi, orang ini bukan Oi Eng. Namun, saat wanita itu mendekat, ia mengenali In Hong. Oh, serunya tertahan. Lalu ia berbalik untuk lari. Apoan! Suara panggilan itu nyaring tetapi lembut. Apoan terus kabur. Tetapi belum jauh, In Hong yang mengejarnya berhasil menangkap lengannya. Apoan! Kata si Nona. Nona, lepaskan aku! Seru Apoan dengan hati berdebar. Bukankah kita bersahabat erat? Kalau ingin membalas dendam, pergilah kepada Detektor saja. Apoan! Kata si Nona. Kemana perginya otakmu? Benarkah kau sebodoh ini dan percaya tak hayul? Kau kira aku setan yang mati tenggelam di sungai? Ah! Bukankah kau sudah mati di dasar sungai? Tanya Apoan. Memang aku kecemplung ke sungai, tapi aku tidak mati di dasarnya. Jawab si Nona sabar. Oh, selamat-selamat! Akhirnya Apoan berseru. Mendadak ia menjadi sangat girang. Nona In, aku beri selamat padamu. Hanya bagaimana caranya kamu lolos dari ancaman maut itu? In Hong suka memberikan keterangannya. Oh, Nona! Kata si detektif bersyukur dan kagum. Kamu berhasil menolong dirimu sendiri. Itu berkat kecerdasanmu. Sekarang, Nona. Kemana kau tidak pergi? Aku mau pergi ke rumah keluarga Li untuk menemui Ho Xin dan Ho Gan. Aku baru saja dari rumah mereka. Mereka tidak ada. Katanya mereka telah pergi ke tempat dansa. Kalau begitu, aku akan menyusul mereka di sana. Apakah kau punya waktu? Mari kita pergi bersama. Apoan setuju. Maka ia mengikuti Nona itu. Di tengah jalan, ia memberikan keterangan bahwa Li Ho Gan setan Khatoy Go berjalan di tembok. Dan bahwa Ho Xin tidak keruan mencoba menggantung diri. Ia juga menerangkan hasil pemeriksaan mayat Ong Si Koen. Coba pikir, Nona In. Kemudian, ia menambahkan. Tubuh Ong Si Koen tidak terluka sama sekali. Hanya di dalam paru-parunya terdapat air sungai yang mengandung lumpur. Bukankah itu tanda bahwa dia benar-benar mati tenggelam? Bukankah kematiannya itu aneh? Mengapa dia tidak tenggelam di tempat lain? Justru di tempat di mana empat orang lainnya telah mati sebelumnya. Bukankah itu berarti bahwa setan Tong Soat Koen sedang meminta ganti jiwa? Bahwa setan itu telah menggunakan pengaruh gaibnya untuk membuat orang menerjunkan diri ke sungai di jembatan Sing Si itu? In Hong tidak menjawab. Sebaliknya, keterangannya detektif itu ia pikirkan. Tak lama tibalah mereka di Venice Dancing Hall dan berhasil menemui Ho Gan dan Ho Xin. Di saat Ho Gan tengah berbicara dengan seorang setengah tua yang dandanannya rapi, menerangkan hal dia dan saudaranya diganggu setan. Melihat Ho Gan kedatangan tamu, orang itu mengundurkan diri. Apoan lantas memperkenalkan Oi Eng kepada dua saudara Li itu, serta ia menuturkan juga halnya si Nona baru lolos dari ancaman Malapetaka. Nona In, syukur kau beruntung seperti kami, kata Ho Gan. In Hong tersenyum. Aku tidak mengerti, katanya. Kenapa kau percaya di dalam dunia ada setan? Lebih-lebih kau percaya setan dapat mengganggu orang? Nona, pandanganmu sama dengan pandangan Foa Joy Hin, kata Ho Gan. Dia pun tidak percaya setan dan menganjurkan aku jangan kena disesatkan ketahyulan. Akan tetapi, kenyataannya ialah benar. Siapa itu Foa Joy Hin? Dialah orang yang barusan bicara dengan kami. Dia menjadi direktur Dancing Hall ini. Dia tidak percaya setan, tetapi mengenai pengalamanku, dia tidak dapat memecahkannya. Itulah tak heran. Di sini kita berbicara tentang gangguan manusia, bukan lakon hantu. Aku tidak sependapat dengan kau, Nona. Kecuali kau dapat memberi penjelasan yang masuk akal. Benar, Apoan menyelah. Sebelum Nona memberikan bukti, aku tidak bisa menyetujui kau. Ya, Nona In. Aku ingat Apoan pernah memberi tahu aku bahwa Nona ingin datang ke rumahku untuk membekuk setan. Benarkah itu? Benar. Hanya aku maksudkan manusia yang menyamar jadi hantu. Selama itu Ho Xin, orang nomor lima dalam persaudaraan Li, berdiam saja. Ho Gan penasaran. Ia berkata, Bagaimana dengan pengalamanku malam itu ketika aku bertemu dengan setannya Tong Soat Koan? Di tengah jalan besar, dia mendadak berada di depanku, lalu mendadak pula di belakangku. Kalau dia benar manusia, bagaimana dia dapat bergerak secepat itu? Mengenai ini, pasti saja aku memberikan jawabanku. Saud In Hong tenang. Inilah soal pertama, yang kau tidak dapat segera menjelaskannya, kata Ho Gan pula. Sekarang lainnya hal. Kenapa pada tubuh dia ada bau tanah dan rumput segar? Apa pada tubuh manusia ada bau demikian macam? Ada kemungkinan dia telah memakai pasta rumput atau air lumpur pada tubuh atau rambutnya? Ya, itu mungkin juga. Bagaimana dengan uang itu yang dapat berkerincin nyaring, lalu menjadi uang-uangan yang diperuntukkan dikirim ke alam bakah? Aku minta uang darinya, lalu uang itu menjadi uang-uangan yang memakai timah. Bagaimana Nona menjelaskannya itu? Dalam hal uang yang dapat berubah itu, mestinya di dancing hall ada seorang yang bersekongkol atau bekerja sama dengannya, yang menukar uang dengan uang-uangan. Mengenai uang di sakumu, itulah uang yang di tengah jalan dia curi dari sakumu, yang dia tukar dengan uang-uangan sebagai gantinya. Ya, ini pun ada kemungkinannya. Sekarang kejadian selama di jembatan. Aku lari ke sebelah timur. Tong Soat Koan sudah menantikan di ujung timur itu. Ketika aku lari ke barat, dia sudah menantikan di barat juga. Kalau dia benar manusia, tak mungkin dia berlari-lari mundar-mandir secepat itu. Apakah kau telah melihat jelas wajah dia? Inhome balik bertanya. Di waktu gelap seperti itu, tak dapat aku melihat jelas. Hanya pakaiannya yang dapat aku lihat. Pakaian itu sama saja. Bagaimana pendapatmu, Nona? Ini juga nanti saja aku menjawabnya. Aku rasa, tak dapat kau menjelaskannya, Nona. Malam itu, habis dari tempat dansa, aku pulang. Selagi memegang palangan tangga, tanganku kotor. Maka aku terus pergi ke kamar mandi di tingkat tiga untuk mencucinya. Tiba-tiba aku melihat Choi Go lagi bergelantungan pada lehernya. Aku lari ke kamar tidurku, yang ada di tingkat dua. Aku melihat dia sudah menantikan aku di bawah tangga. Kalau dia manusia, dapatkah dari kamar mandi dia begitu cepat berada di dalam kamar lalu di kaki tangga? Juga pertanyaan ini, aku mesti menunda untuk menjawabnya. Kemarin dulu malam, aku pulang dari tempat dansa. Di kamarku, aku melihat Choi Go tergantung bergelayutan di luar jendela utara. Lalu dia berjalan di tembok gudang sebelah depan. Aku lantas memanggil kakakku yang nomor empat serta istrinya. Mereka itu juga melihat Choi Go jalan di tembok. Lalu dalam sekejap, dia bergelantungan pula seperti lagi main ayunan. Jarak antar-antar ke jendela utara dan tembok gudang itu sedikitnya dua puluh kaki lebih. Dapatkah itu dilakukan oleh seorang manusia? Nonain, apakah pendapatmu? Tentang itu, Epo On pernah menjelaskan padaku. Buat saat ini, belum bersedia aku menjawabnya. Epo On merasa tak enak hati. Ia melihat Oi Eng terdesak oleh Hogan. Hogan berkata pula, Aku tahu, Nona. Tak dapat kau menjawab semua itu. Sekarang tidak. Nanti juga tidak. Sekarang ada satu soal lagi. Yang paling penting. Kakak Hoisin melihat Choi Go main ayunan di luar kamar tidur. Di luar jendela. Habis itu, lantas kakak menggantung dirinya sendiri di undakan tangga. Syukur aku kebetulan pulang dan dapat aku segera menolongnya. Kalau tidak, tentulah kakak akan mati tergantung. Mengenai ini, apakah pendapat Nona? Maaf, juga ini tak dapat aku menjawabnya sekarang, jawab In Hong. Nona In, kata Hogan pula, semua pertanyaanku hampir kau tak dapat menjawabnya. Sebenarnya, apakah itu perbuatan manusia atau hantu? Itulah permainan hantu, sawit In Hong. Hanya hantu itu ialah manusia yang menyamar. Itulah pasti sekali. Jadinya manusia menyamar sebagai hantu dan mempermainkan kami, kata Hogan. Tidak, tidak. Kami berenam saudara. Kami tidak mempunyai musuh. Pula tak mungkin ada orang yang demikian berpengaruh dapat mempengaruhi kakakku sampai dia sudi menggantung diri. Tuan Li Hoisin, benarkah kau mau sendiri menggantung diri? In Hong tanya kepada orang Shili yang nomor lima itu, yang sejak tadi berdiam saja. Aku tak tahu jelas, sawit orang yang ditanya. Aku melihat seorang perempuan bergelantungan main ayunan di luar kamarku. Ketika aku membuka jendela, untuk melihat jelas, dia lenyap secara mendadak. Tatkala itu, aku merasa bahwa aku tengah berkhayal. Lantas aku memejamkan mataku untuk tidur, lalu tanpa merasa, tubuhku telah tergantung di tengah-tengah tangga. Bicara Hoisin kurang jelas. Dia telah kehilangan empat buah giginya. Kalau dia bicara, angin molos di sela-sela gigi ompong itu. Pantaslah kalau dia jadi pendiam. Tuan Li, apakah baru belakangan ini saja kau mencabut empat buah gigimu? In Hong tanya. Mukanya orang Shili itu bersemu merah, tetapi dia mengangguk dengan perlahan. Nonain, matamu tajam sekali. Hogan mewakili kakaknya menjawab. Sejak masih muda gigi kakakku sudah kurang sehat, maka itu dia telah memakai delapan buah gigi palsu. Baru saja tadi pagi, empat buah gigi emasnya rusak. Tak leluasa dia berbicara. Maka itu, empat buah gigi yang rusak itu dia telah lepas. Diserahkan pada dokter gigi untuk ditukar dengan yang baru, dengan gigi porcelain saja. In Hong mengangguk untuk keterangan itu, tetapi kepada Ho Xin, ia bicara terus. Ia bertanya. Tuan Li, kemarin dahulu sekitar pukul enam, benarkah ada seorang bernama Ong Si Kuen berbicara melalui telepon denganmu mengajak pergi ke kafe untuk berbicara? Ya, benar, Saud Ho Xin, agak tergugup. Hanya dua jam aku menunggu di sana, tetapi Ong Si Kuen tidak muncul. Kamu berjanji untuk bertemu, urusan apa yang hendak dibicarakan? Entah urusan apa, aku mengenal dia karena baru bertemu satu atau dua kali di tempat dansa. Ketika itu seorang pelayan datang menyajikan teh mereka, kemudian dia pergi ke meja lainnya. Tuan Li, tanya pula si Nona, di dalam rumah kalian berenam, selama ini pernah terjadi sesuatu kesulitan atau tidak? Kita berenam sangat rukun satu sama lain, Hogan kembali mewakili saudaranya menjawab. Yang mengganggu, yang menimbulkan kegaduhan, ialah masalah setan itu. Aku maksudkan kalau-kalau ada terjadi sesuatu yang lain, yang istimewa. Tidak, tidak ada, sawut Hogan pula, kecuali ada tiga maklar tanah yang mendesak hendak membeli rumah kediaman kita, serta tanah pekarangan di sekitarnya. Oh, bukankah itu suatu urusan yang istimewa, kata In Hong. Memang biasanya maklar persil suka sekali menjual belikan rumah atau tanah kosong, sebab dengan begitu dijadi mendapatkan uang kaget. Kamu tidak sudi menjual rumahmu, bukan? Aku bersama kakakku setuju sekali untuk menjualnya, kata Hogan. Kami menganggap rumah kami tidak membawa keberuntungan karena masalah setan itu. Keempat saudaraku yang lainnya sebaliknya sangat tidak menyetujuinya. Mereka katanya sangat senang tinggal di rumah kami, serta pekarangan di sekitarnya. Bukankah ketiga maklar itu mencoba membeli rumah kamu dengan mereka berpisah masing-masing? Tanya In Hong. Ya, mereka berpisah, tetapi datangnya hampir setiap hari bergantian. Mereka membujuk kami, kesudahannya kakak kami yang nomor satu jadi habis sabar. Maka juga tadi pagi dia memesan pengawal pintu untuk melarang ketiga maklar itu menginjak rumah kami lagi. Taukah kau ketiga maklar itu dari perusahaan mana? Mereka bukan pegawai perusahaan. Mereka bekerja sendiri. Apakah mereka pernah menyebutkan nama orang atau orang-orang yang hendak membeli rumah dan tanah itu? Mereka kata sebelum pembicaraan beres, tak mau mereka menyebutkan nama calon pembeli. Jikalau begitu, berani aku pastikan, kata In Hong akhirnya, bahwa masalah setan dalam rumah kamu itu ada hubungannya dengan usaha maklar membeli rumah kamu. Ya, hubungan yang erat sekali. Ah, rasa aku tak mungkin, kata Hogan, menggeleng kepalanya. Ketika rumah masih menjadi miliknya, Kiang Kiao Tin, memang ada seorang budak perempuan bernama Choi Goh yang mati menggantung diri di sini. Dan Tempo Tan Teksong yang memilikinya, Tekseng juga tidak betah tinggal di sini. Karenanya dia telah menjual kepada kami. Lagi pula tidak ada sesuatu yang istimewa pada rumah ini, karena inilah rumah biasa saja. Kenapa orang sangat mengingininya? Kawanan maklar itu berani membeli dengan harga satu lipat lebih tinggi daripada harga yang layaknya. Coba tidak empat saudara kami ini mencegah, siang-siang kami sudah menjualnya kepada salah seorang maklar itu. Bukankah mereka hendak membeli berikut tanah pekarangan di sekitarnya? In Hong menegaskan. Benar, katanya mereka tidak mau membeli rumah tanpa pekarangannya. Sekarang, dapat kamu menemani aku melihat-lihat rumah kamu berikut pekarangannya itu? In Hong tanya. Dengan senang hati, Saud Hogan. Benar seperti kata tuan rumah yang bungsu itu, rumah keluarga Li adalah rumah biasa. Di tingkat bawah ada kamar tamu, kamar makan, dan ruang kantor. Di tingkat kedua dan ketiga, masing-masing terdapat dua kamar tidur besar yang menghadap ke selatan, yang ditempati keempat saudara Li yang sudah menikah. Di tingkat kedua, ada sebuah kamar tidur yang menghadap ke utara, yang ditempati Ho Xin. Ho Gan sendiri tidur di sebuah kamar di tingkat ketiga, yang juga menghadap ke utara. Di pinggir tangga dan tingkat kedua serta ketiga, terdapat jendela-jendela dengan kaca retak. Di luar jendela tersebut, ada lorong kecil. Di depan itu, terdapat sebuah gudang bertingkat empat. Bertetangga dengan rumah ini ada sebuah gedung besar dan indah, tetapi tanpa taman dan juga tidak ada yang menempati. Di sebelah kiri rumah, keluarga Li, terdapat sebuah pekarangan luas yang digunakan keluarga Li sebagai bengkel reparasi kendaraan bermotor dengan beberapa mobil yang sedang diperbaiki. Pondokan pegawai pabrik yang terdiri dari lebih dari 60 orang adalah sebuah gubuk buruk di sebelah kiri rumah keluarga Li. Tembok pondokan itu sebagian tembok dan sebagian seng. Temboknya adalah tembok keluarga tersebut, dan lantainya adalah tanah kuning. Di dalam bengkel, para karyawan sedang bekerja. Setelah melihat-lihat, In Hong pergi ke ruang tamu. Ho Xin tidak menemani lebih lama. Dia tampaknya tidak terlalu senang si Nona memeriksa rumahnya dan mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Kempat kakakmu pandai ilmu teknik, bukan? Tanya In Hong. Mereka yang memimpin bengkel reparasi? Benar, jawab Hogan. Hanya kami berdua yang tidak akrab dengan mesin-mesin. Sebabnya, kami tidak menyukai pekerjaan semacam itu. Apakah kakakmu yang sulung, Ho Jin, berada di rumah? Katanya dia sedang keluar karena urusan bengkel. Ketika kamu baru membeli rumah ini, bukankah bengkel itu sebelumnya adalah lapangan tenis? Benar. Tadinya rumah ini ditempati Qiang Kiao Tin, dan lapangan tenisnya disewakan kepada sebuah perkumpulan. Setelah kontrak mereka habis, kami membelinya. Maka itu kami ambil kembali pekarangan itu, dan kami jadikan sebagai bengkel. Bukankah tembok seng itu dibangun oleh perkumpulan tenis? Benar. Mereka membangunnya sebagai tempat beristirahat. Kakakku, Ho Jin, menggunakannya sebagai pondokan karyawan. Tembok papan di bagian timur dan utaranya baru ditambah. Ah, kata In Hong. Kakakmu bernama Ho Jin. Artinya dia kaya dengan rasa perikemanusiaan atau cinta kasih. Tetapi tidak sesuai nyatanya. Buktinya, dia justru membangun pondokan buruhnya dengan sangat buruk. Kenapa dia membangun pondokan buruhnya demikian? Apakah pondokan itu terpakai terus setiap siang dan malam? Ya, semua buruh kami berasal dari kampung, dan di sini tidak ada yang mempunyai rumah atau pondokan lain. Gubuk seng yang baru itu, bukankah itu bangunanmu? Benar, Nona. Kau menanyakan berbagai urusan remeh begini. Adakah ini ada hubungannya dengan perkara setan gantung diri dan setan air itu? Ada hubungannya yang erat, Saud Sinona. Tentang hal-hal yang kau tanyakan dan aku belum bisa jawab, sekarang aku akan jelaskan satu persatu. Kau mengatakan bahwa saat kau menemukan tong swat koan, dia tiba-tiba muncul di belakangmu, lalu mendadak di depanmu. Kau merasa heran, bukan? Sebenarnya itu masalah yang sangat sederhana. Itu disebabkan oleh adanya dua wanita yang wajah dan tubuhnya mirip satu sama lain, yang berpakaian seperti tong swat koan. Mereka masing-masing berada di kedua ujung jembatan, sehingga kau terkejut dan bingung. Begitu juga dengan Joey Goh, yang tampak di kamar tidur dan di kaki laut teng tingkat dua. Menyamar menjadi Joey Goh jauh lebih mudah daripada menyamar sebagai tong swat koan. Ketika malam itu aku berteriak, beberapa saudaraku datang segera, kata Hogan. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Jika Joey Goh bukanlah setan dan hanya manusia hidup yang menyamar, kemana perginya dua orang yang menyamar sebagai dirinya? Hogan tampak heran dan tidak percaya. Joey Goh yang ada di kaki laut teng tingkat dua melarikan diri melalui jendela di tangga, sedangkan Joey Goh yang ada di dalam kamarmu pergi melalui jendela kamar, jawab In Hong. Mereka pasti masuk dan keluar melalui jendela tersebut. Sekarang aku bertanya, apakah biasanya pegangan tangga laut tengmu kotor atau tidak, seperti kotoran arang atau sejenisnya? Tidak. Jawab Hogan. Mereka tahu kebiasaanmu, kapan kamu pulang setiap malam, jam berapa tempat dansa berakhir, dan bagaimana kamu sering meraba pegangan tangga dalam gelap. Untuk membuatmu pergi ke kamar mandi dan mencuci tangan, mereka sengaja mengotori pegangan tangga dengan arang atau sejenisnya, supaya kamu tertipu. Mengenai Joey Goh yang bisa berjalan di tembok dan berayun di luar jendela sambil menggantung diri, itu sangat mungkin. Mereka yang menyamar sebagai Joey Goh pasti menguasai ilmu belah diri atau mungkin pernah terlibat dalam sirkus atau pertunjukan serupa, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kang Oh. Selain setan, tidak ada manusia biasa yang bisa berjalan di tembok, bukan? Hogan mengangguk. Nyatanya, kata In Hong, orang itu bisa berjalan di tembok karena dia memiliki bantuan. Ada seseorang di atas genteng gudang yang mengulur tambang hitam untuk mengikat tubuhnya, sehingga dia hanya perlu menggerakkan kaki dan tangannya seolah-olah sedang berjalan. Mereka sengaja tampil di tempat yang gelap agar kamu tidak bisa melihat tambang tersebut. Dan yang terlihat hanya samar-samar, serta sinar api dan kamar kosong di sebelahnya. Mereka menggunakan gudang itu untuk beraksi. Kalau tidak, bagaimana mungkin api itu bisa menyala dan padam seketika? Mengenai Joy Goh, muncul di luar jendela dan berjalan di tembok. Jelas bahwa ada dua orang yang terlibat, satu untuk bermain ayunan dan satu lagi untuk berjalan di tembok. Lalu, bagaimana dengan kakakku yang menggantung dirinya? Tanya Hogan, mulai memahami. Ada dua kemungkinan, jawabin Hong. Pertama, ketika kakakmu tidur, seseorang mendekatinya dan membuatnya pingsan dengan obat tidur. Lalu dia dikalungi tambang. Mereka tidak berniat membunuh kakakmu. Jadi, mereka menggantungnya pada waktu yang tepat, yaitu saat kau baru pulang dari tempat dansa, agar kau sempat menolongnya. Mengapa mereka tidak mau membunuh kakakmu? Karena, seperti halnya kau, dia juga setuju untuk menjual rumah kalian. Kau nyaris tenggelam di sungai di jembatan Singshih, di tempat yang sepi, bahkan pada malam hari. Kenapa begitu kebetulan ada orang yang menolongmu? Itu adalah bagian dari rencana mereka. Mereka tahu kau bersahabat dengan Apowen, dan mereka sudah menyiarkan berita tentang setan-setan Tong Soat Koan dan Joy Goh yang menggantung diri untuk menakut-nakuti orang dan meminta korban pengganti jiwa. Mereka ingin memanfaatkan mulutmu agar polisi percaya pada cerita mereka dan kasus ini bisa ditutup dengan mudah. Bukankah biasanya kasus setan tidak perlu diselidiki lebih lanjut? Penjual sayur itu juga merupakan konco mereka dan Lyok Jin Kiat yang kau temui di tempat dansa malam itu juga membalis. Mengenai Lyok Jin Kiat, kau keliru dalam penilaianmu, Nona, kata Hogan. Lyok Jin Kiat justru menasihati aku untuk tidak percaya pada setan atau tak hayul agar aku tidak membingungkan diriku sendiri. Walaupun dia menasihati kau untuk tidak percaya pada tak hayul, jawab In Hong, sebenarnya tujuannya adalah agar kau benar-benar memahami situasi Joy Goh. Bukankah malam itu, sepulang dari tempat dansa, kau melihat Joy Goh di kamar mandi, di dalam kamarmu, dan di bawah lauteng tingkat dua? Sekarang aku tanya, mengapa penampakan Joy Goh tidak muncul beberapa malam sebelumnya, hanya setelah kau berbicara dengan Lyok Jin Kiat dan mengetahui nasib budak perempuan itu? Jika kau berpikir dengan tenang, kau pasti akan menyadari bahwa tidak ada setan yang meminta ganti jiwa. Lalu, bagaimana dengan kakakku yang menggantung diri? Tanya Hogan, masih kebingungan. Dia pasti membunuh diri karena alasan lain, jawab In Hong. Nona In, penjelasanmu ini belum memuaskan aku. Kematian Tong Suat Kuan dan Joy Goh bukanlah peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Peristiwa itu terjadi jauh sebelum kami membeli rumah ini. Memang benar, kematian Tong Suat Kuan dan Joy Goh terjadi jauh sebelumnya, kata In Hong. Namun, justru karena kejadian tersebut, mereka mendapatkan alasan untuk memainkan lakon penampakan setan yang meminta ganti jiwa. Dengan cara ini, mereka bisa beraksi dengan lebih mudah. Mereka punya tujuan besar dan sangat buruk. Tujuan besar dan buruk, Nona In, kata Hogan dengan heran. Apakah ini berarti mereka membesar-besarkan masalah kecil? Mungkinkah mereka melakukan semua ini hanya karena mereka ingin membeli rumah kami yang sederhana ini? Memang, rumah ini tidak memiliki keistimewaan, kata Apowan. Tentang hal ini, aku belum memiliki kesimpulan, kata In Hong. Tapi aku yakin dalam waktu singkat, aku akan mendapatkannya. Segera, In Hong dan Apowan meminta diri dan pergi, sambil perlahan-lahan berjalan. Selama perjalanan, In Hong memberitahu si terokmok tentang lakon Wi Mani, atau nyonya Ong Si Kuen. Kalau begitu, kata Apowan, tidak diragukan lagi, si muka kuning seperti lilin itulah yang menyamar dan memegang peran utama dalam peristiwa ini. Tadinya aku percaya pada cerita setan, tetapi nyata semua ini adalah akal muslihat yang licik. Mani bilang dia memiliki empat gigi emas, tetapi pagi tadi, Lee Ho Sin yang pendiam itu telah menghilangkan gigi emasnya. Kenapa dia tidak menukar giginya sebelum Mani diculik, atau beberapa hari setelah penculikan itu? Kenapa hanya satu hari setelah penculikan? Lagi pula, Ong Si Kuen menelpon Lee Ho Sin menjanjikan pertemuan di warung teh. Tetapi setelah Si Kuen pergi, Ho Sin tiba-tiba kehilangan jiwanya. Apa hubungan antara mereka berdua? Selama di tempat dansa tadi, aku melihat Ho Sin tidak puas ketika aku menanyakan segala sesuatu tentang keluarganya. Dari semua ijilis Ho Sin dirikan. Apakah jenis pemegang-gengang dan keempat ini?